Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel umah inspirasi dan hari ini saya mau fotokopi eh ini buku dari anak sekolah ya ini mau diperkecil nanti dikopi bolak-balik juga ini print-printan sini nih kurut ukurannya F4 tapi isinya kayaknya ini ukuran letter ya jadi nanti saya scan lewat ADF biar lebih cepat nanti dikirim ke komputer di settingnya seperti ini teman-teman masuk ke mailbox nah kemudian klik scan kemudian kasih nama dokumennya satu saja Oke kemudian ini ini karena mau di scan Hai disini Hai pilih yang LTR ya karena ini kayaknya ukurannya ini Hai nah ini ukurannya LTR seperti ini jadi ini saya scan ukuran LTRR nah disini oke dan kemudian tinggal di scan tapi jangan lupa ini sensornya jangan sampai ketekan ya jadi pertama scan ini harus diangkat semua nanti kalau sudah ke scan selembar ini bisa di lepas jadi ini jangan sampai ketekan soalnya nanti bisa kepotong hasilnya scan langsung nah kemudian bisa langsung dilepas dan kalau sampai klik c particulier ya sehingga anak cukur menjadi anak cukur yamen ya olduğunu bisa dan ketekan usually ada apabilia dengan suatu yang AX-Z liked release dan juga saya jari keструis yang緣 ini pun sack dan juga unbelievable ya Terima kasih. Selesai scan. Ini ada 40 lembar. Kemudian ini dikirim ke komputer ya. Send. Kemudian fontos button. Kirim ke folder 6570. Jangan lupa dirubah jadi PDF. Oke. Kemudian dikirim. Kemudian buka di komputernya. Ini lagi proses kirim ya. Jadi dengan cara ini lebih cepat scan-nya ya. Ini ada 40 lembar. Hanya beberapa menit saja buat scan-nya. Nah ini nunggu selesai pengiriman dari mesin fotokopi. Kalau sudah selesai tinggal dibuka. Ini 40 lembar ya. Kemudian tinggal di print. Ini minta diperkecil. Kemudian di print bolak-balik. Biar lebih hemat hasilnya ya. Harganya maksudnya. Oke. Seperti ini. Nah ini kertasnya pilih F4. Kemudian finishing-nya to side. Ini tetap long edge. Karena ini sudah posisi landscape ya. Dan ini apa-apa terbalik seperti ini. Karena scan-nya dari mesin ya. Yang penting ini bagian depan. Ini di sebelah kanan. Seperti ini ya. Oke. Kemudian tinggal di print. Oke. Dicek lagi. Ini finishing-nya to side. Oke. Kemudian print. Hasilnya nanti polak-balik ya. Di fotokopi diperkecil bolak-balik. Jadi ini lebih menghemat biaya. Oke. Dan ini hasil copy-nya teman-teman. Cek dulu. Nah ini nggak kebalik ya. Polak-baliknya sudah oke. Tinggal ditunggu sampai selesai print-nya. Selamat menikmati. Dan disini lebih lambat ya. Karena ini mesinnya sambil berpikir. Karena ini selembarisi empat. Jadi ada proses. Steris page-nya seperti ini. Jadi ini keluarnya. Pikir ya. Lebih lambat dari fotokopi biasa. Tapi kalau ini sudah sampai 20 kelembar. Atau halaman yang diinginkan. Ini fotokopinya bisa cepat lagi. Oke selesai. Oke teman-teman. Ini hasilnya. Hasil copy-nya ya. Jadi dari 40 lembar. Ukuran F4 seperti ini. Diperkecil. Dipotokopi bolak-balik. Jadi 10 lembar saja. Jadi ini. Menghemat biaya ya. Ini buat anak sekolah. Biasanya seperti ini. Oke. Sekian teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.